Oke teman-teman, survivalist ke-10 yang terakhir. Wah ini persis kayak horseman dan herbalist nih. Horseman itu kita disuruh menangkap seluruh jenis kuda yang ada di map LDR2 ya kan. Herbalist juga kita harus mengambil, mengumpulkan semua tanaman yang ada di map LDR2. Sekarang survivalist, kita disuruh mengumpulkan 15 jenis ikan yang ada di LDR2. Bangke memang. Jadi sebenarnya challenge ini mungkin mengajari kita tentang segala sendi-sendi dari segala unsur dari LDR ya. Jadi kalau weapon expert, kita jadi ahli membuat senjata. Horseman, kita jadi ahli mencinakkan kuda, menangkap kuda, segala macam. Survivalist ini intinya, kamu bisa hidup di alam liarnya LDR gitu. Gak perlu mesti makan di bar, gak mesti beli makanan di general store, bisa buat sendiri dari mancing segala macam. Master hunter itu untuk buat kita berburu, mau ngumpulkan kulit binatang untuk jadi baju. Jadi rupanya tujuan challenge itu gitu. Malah ada gambler tuh yang gue belum selesai tinggal satu aja, eh tinggal beberapa challenge lagi. Itu juga mungkin masing-masing mengumpulkan duit melalui perjudian ya. Oke, tanpa masa pasti kita mulai teman-teman. Sofivalist 10. Oke, kita sekarang ada di... Oke, berdasarkan petunjuk yang saya baca di Reddit ya. Paling tepat itu dimulai di Okrearan ini teman-teman. Oke, ini di tempat misi veteran yang kita dapat kuda biul. Di sini dulu pemilik biul yang asli ya. Jadi kita akan mancing. Mancing ini sebenarnya gak terlalu sulit, cuma lama. Oke, sama kayak Herbalist ngumpulin. Mengumpulkan binatang ya. Kita lihat dulu di mana pusaran airnya. Oh, oh, ini dia nih. Ini ada pusaran air. Lagi kita mancing di sini. Oke, kita lihat dulu. Yang paling pertama yang kita harus tangkap nih ya. Sufivalist 10. Bluegill. Bluegill ya. Bluegill berarti apa tuh ya? Cheese mau gak salah saya. Oke, kita ganti. Cheese. Semoga bluegillnya... Itu kayak bluegill ya, guys. Kecil gitu. Bluegill itu kecil ya. Oke, kita coba. Kita arahkan ke pusaran air itu biar cepat. Jadi jangan terlalu lama menekan R2-nya. Semoga cepat kita tangkap. Wah, dia merah tuh. Lupa deh. Hmm, mampus loh. Semoga yang kecil-kecil masih muda sama tempat. Nah, gak bluegill nih. Ini rockdash kali ini. Aduh. Auto-shape pula. Wah, gak harus langsung bluegill ya. Wah, rockdash dapet. Kita chip. Oke. Kita lihat dulu ininya. Yah, mesti bluegill. Oh, satu ketangkapnya 15. Jadi, oh, kita bisa random melangkapnya ini. Oke, kita cari blue. Kita masih pakai... Coba kita masih bluegill ya. Berarti kita masih cheese dong. Masih cheese. Oke, masih... Eh, kok bread? Apa gue salah tadi ya? Bukan cheese tadi yang gue kasih kali ya? Bread kali ya? Aduh. Salah grupannya ini yang cheese. Makanya tadi bread. Oh, enggak lah. Kalau rockbass memang dapet... Dapetnya... Kalau ikan rockbass teman-teman harus cheese, ingat. Cheese, cheese, ya. Ada musky mestinya. Tapi musky gak kelihatan. Ini apa nih? Chain pickerel. Oke, chain pickerel udah. Oke. Oh, you're coming with me. Uh, langsung dapet. Oh, enak. Bikan-bikan kecil masih enak kayaknya nih. Wah, yang merah-merah ini? Yang merah ini apa namanya ini? Sob ice salmon. Oh, jadi... Puter aja. Jadi gak ada spesifik apa... Umpannya aja. Jadi kita pake aja semua umpan. Keep. Oke. Saya tandain dulu. Di listnya apa saya sudah dapat. Bluegill sudah. Chain pickerel udah. Pertuluh. Rockbass udah. Nah. Sob ice salmon udah kayaknya nih. Kita lihat lagi. Masuk makan, bro. Masuk makan, bro. Kenapa nih? Ya. Bluegill. Oh, parch. Kita dapat parch. Lewat. Lewat. Oke. Rockbass sudah bluegill. Cepet repot. Sudah rockbass sudah. Kita mesti dapat. Apalagi yang lain. Sekarang udah ikan-ikan besar. Katanya ada di sini. Ada maski. Berarti kita mesti cari. Oke, temen-temen. Kita sekarang ada di Owanjila. Oke. Di mapnya tuh disini. Ah, Owanjila. Disini ada legendary fish. Ini salmon. Saya pernah dapetin. Satu legendary fish yang saya dapatkan untuk buat konten. Oke. Sekarang kita sebelumnya kan di Oclearan. Kita sekarang di Owanjila. Oke. Kita akan put. Gunakan semua umpan. Tapi karena ikan-ikan kecil rata-rata kita sudah dapat. Saya akan coba dengan. Ini kan danau ya. Berarti kita pakai lake lur. Nah, itu ada pusaran air. Semoga ada ikan yang cukup berarti ya. Semoga bukan ikan-ikan kecil lagi. Hmm. Ya, tuh. Mana lulah, ya? Semoga jangan salmon-salmon lagi. Salmon merah itu. Apa sih nama salmonnya? Sokai Salmon. Wah, cukup melawan nih. Wah, ini kayaknya besar nih. Kayaknya kok boleh ada tampilannya segede. Wah, semoga gede nih. Semoga gede. Semoga gede. Eh, bukan semoga gede. Semoga ikan-ikan yang tidak-tidak yang kita cari. Maski. Norton Pike. Redfin. Iya, masih melawan aja lu udah deket lu. Mampus. Mampus lho. Leg lur. Wih, gede bro. Apa nih? Maski, bro. Maski. Pakai leg lur ya. Maski dapet. Berarti kita udah dapet. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam jenis ikan. Oke, teman-teman. Lokasi baru. Kita ada di Kettle Pond. Oke. Di Grizery Wells. Ya. Buka kalemtai ini. Oke. Berdasarkan informasi, disini ada Northern Pike. Ya. Kita coba. Dapet kan. Oh, pake libel. Coba coba ya. Tapi dimana pusaran air? Oh, ini ada nih. Uh. Langsung dapet lho. Mau kemarin. Wih, gede lho. Gede lho. Gede lho, brengsek. Di kolam kecil kayak gini. Kan gede lho. Mampus nggak lho? Semoga ini Northern Pike yang kita katanya ada disini ya. Uh, melawan lho. Melawan lho. Melawan. Lu melawan, melawan. Melawan lho ya. Melawan lho ya. Oke. Gede, gede, gede. Uh. Apa nih? Lu, semoga bukan salmon lagi. Uh, gede. Segede gaban. Wih, Northern Pike. Northern Pike, bro. Checklist. Oke. Northern Pike di... Ketelpon. Jangan lupa teman, kita pindah lokasi lagi. Oke. Lokasi baru. Oke. Kita di atas. Ini daerah. Rawa-rawa bahasanya ya. Ini Sendenis ke atas ini. Dekat sini teman-teman. Di sini banyak pusaran air. Siap pikir. Kenapa tidak? Kita coba ya. Ini mestinya. Kita kan belum dapat ikan-ikan yang. Apa ya. Ikan-ikan dari daerah. Rawa-rawa ya. Semoga biasanya sih ada. Katanya sih catfish nih. Kalau informasinya. Oke. Kita coba dengan. Nah, yang. Katanya kalau rawa-rawa tuh ini. Kumpanya katanya. Oke. Dapet. Kayaknya kan ketujuh juga. Coba nih. Kayaknya kan eleh nih. Bullhead catfish. Benar sekali. Bullhead catfish. Oke. Dapet bullhead catfish. Lumpannya jagung. Oke. Oke. Sekarang kita ganti dengan. Yang jagoannya lagi. Suam lor ya. Kita lihat. Kita dapat apa dari suam lor ini. Dimana ini ada pesanan air banyak. Oke. Let's see what's what down there. Uh. Alin dapat. Kita lihat. Wih. Kayaknya besar nih. Wih. Kalau ngeliat dari gelombang airnya. Kayaknya gede-gede nih. Kayaknya ya. Ini gede-gede nih. Ini gede-gede nih. Wih. Gede nih bro. Gede nih bro. Kalau dia ke kiri kita ke kanan. Kalau dia ke kanan kita tarik ke kiri. Pancing ya. Angkat ke atas lagi. Wih. Gede. Dia mau kemana. Dia ke kiri kita ke kanan. Oke kita angkat lagi. Angkat lagi. Angkat lagi. Angkat lagi. Oke 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 oke. Oke oke oke. Gede bro. Uh semoga ikan ane. Eh ini pasti ikan ane. Tapi kenapa ikan ane sama tadi. Cuma gede-gede. Uh gede banget. Sumpah. Channel catfish cop. Aduh channel catfish bro. Checklist. Wah udah banyak kita dapet. Oke. Wah kita throwback aja deh. Ikan nih. Duh. Go. Oke. Oke teman. Lokasi baru. Sekarang kita bener-bener di rawa-rawa. Lagras ya. Ini kan rawa-rawa banget ya. Kita akan coba peruntungan kita disini. Oke. Tuh ada buaya semua. Tuh bro. Bro. Wih bunyi suara buaya ini. Apa gue bersihin dulu nih mereka semua. Ah gak usah lah ya. Anggerin aja ya. Coba kita dengan jagung lagi. Tapi jagung kita berhasil. Di rawa-rawa. Dapat ikan aneh. Mau coba disininya. Ini boleh juga. Semoga ikan gede. Semoga ikan gede. Semoga ikan gede. Oke. Sampai kecil. Gagal-gara aja. Kenapa nih? Kenapa nih? Small Moth Bass. Oke. Cek list. Baru. Small Moth. Oke. Kita coba lagi. Mana tau dapat ikan besar lagi. Oke teman-teman. Rawa-rawa sudah selesai. Ada satu ikan. Yang kayaknya dia air biasa. Yang belum saya dapatkan. Namanya. Kalau gak salah. Setelah saya cek checklistnya. Adalah steelhead. Steelhead ini katanya di sekitar sini. Ya. Dimana nih bang? Ini di dekat. Kota Rhodes. Oke. Nah. Disini tempat kita menjual. Kuda-kuda. Ilegal. Nah. Disini. Tepiannya nih. Oke. Dekat markas kita. Di chapter 3 atau 4 tuh. Oke. Ini kan banyak pusaran air nih. Kita coba deh. Semoga kita dapat steelhead disini ya. Ada dua ikan lagi. Yang kita belum dapatkan. Steelhead dan sturgeon. Oke. Kayaknya gaya-gayanya sih steelhead. Tapi semoga. Bener ya. Semoga gak salah. Ui. Gila pake cacing lorna segede ini ikannya. Apa nih? Anjir. Malah dapet sturgeon. Malah dapet sturgeon teman-teman. Oke sturgeon di. Sini. Gila bener. Oke. Padahal saya pake cacing lorna si nasipan juga. Oke kita keep dia. Kita cepet cari. Steal hat ya? Oke. Come on. Wah ini dia. Steal hat. Oke teman-teman. Steal hat trot didapatkan ya. Di lokasi disini. Jadi sebenernya teman-teman. Steal hatnya udah saya dapetin sebelumnya. Tapi karena saya lupa merekam. Jadinya gak muncul notifikasi bahwa saya selesai dengan survival 10. Oke. Saya buktikan dengan melihat langsung di menu nya. Jadi memang bener steal hat disitu. Dan saya sudah menyelesaikan steal hat survival 10. Oke. Tuh. Lihat kan. Sebenernya saya udah selesai. Udah dapet. Cuma saya buat footage ini. Supaya teman-teman lihat bahwa memang di diara situ ada steel hat trot. Oke. Tapi ada satu keanehan teman-teman. Dan saya akan membahas setelah ini. Oke. Saya sudah menyelesaikan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Eh. Tujuh. Lapan. Sembilan. Tinggal satu gambler challenge saya belum selesai. Tapi pada saat saya menyelesaikan survival 10 tadi. Ada notifikasi mau muncul. Bahwa saya sudah berhak memiliki legend of the east. Jadi baju legend of the east. Itu yang saya aneh. Saya akan coba mencari informasi. Dan saya akan coba buktikan dengan pergi ke general stall. Untuk membeli baju legend of the east. Bener gak saya bisa dapatkan legend of the east. Padahal. Dari sembilan challenge. Satu challenge saya belum selesai. Gambler. Oke. Gambler saya belum selesai. Tapi yang lain. Bandit. Explorer. Herbalist. Horseman. Master Hunter. Subshooter. Sufralis. Dan weapon access. Saya sudah selesai. Kenapa? Saya akan cari penjelasannya. Dan saya akan jelaskan kemudian. Oke. Kita menuju scene selanjutnya. Oke teman-teman. Sekarang saya sudah di trapper. Di kota St. Denis. Di sini kita akan klaim hadiah kita. Sudah menyelesaikan. Apa? Survivalist challenge. Oke. Kita lihat. Eh bukan di situ ya kali ya. Ini kali ya. Oh iya. Infosive equipment. Ini Survee Gambler nih. Belum. Banyak. Belum. Herbalist. Kita klaim semua. Peralatan yang kita mau ya. Herbalist bandolial. Ah gak keren. Eh udah gue pake semua. Oke. Wah ini dia berarti. Hadiah dari. Eh kok Herbalist. Aduh. Gue ini bego banget ya. Survivalist. Oke. 27-an untuk bandolialnya. Kita lihat dulu. Wah. Jelek. Ah. Gun beltnya. Oh. Tapi pinggang senjatanya ya. Oke. Kita ganti. Holsternya. Holster berarti. Ke sebelah sini dong ya. Kita lihat. Kok gak bisa dilihat sih. Ya itulah dia pokoknya. Baru ini offhand hostelnya ya. Oh. Salung senjata yang di depan ya. Oke. Ini dia hadiahnya. Oke teman-teman. Survivalist. Oke. Saya mau bahas yang sebelumnya saya bilang. Di sini sebelumnya. Adakah anehen dimana. Pada saat saya menyesuaikan. Survivalist 10. Tiba-tiba ada notifikasi di kanan layar saya. Itu mengatakan. Legend. Legend of the East. Bajunya tuh muncul gitu. Berarti kita berhak. Saya bingung. Eh bener gak sih. Makanya saya kesen Dennis. Ke toko bajunya. Saya mau lihat. Gapak gak saya. Baju Legend of the East. Tapi gak ada gak muncul. Saya cari di Reddit. Memang sepertinya itu glitch atau lebak ya. Dimana. Ada yang pernah mengatakan. Berkesaksian bahwa. Dia hanya perlu menyelesaikan 8. Challenge. Jadi satu challenge gak selesai. Tapi dia bisa dapat Legend of the East. Gitu ya. Jadi tapi. Berapa banyak orang yang bisa berhasil kayak gitu. Saya belum banyak gitu. Belum muncul kesaksian-kesaksiannya. Tapi ada petunjuk yang mengatakan. Ada banyak yang bilang. Sebenarnya kita gak bisa menyelesaikan 9 challenge. Berarti 90 challenge ya. Cukup hanya sekitar 80-an aja gitu loh. Maka kita akan dapat baju Legend of the East. Padahal mestinya Legend of the East itu kalau kita menyelesaikan 90 challenge. Berarti 9 challenge. Yang masing-masing berisi 10 challenge. Baru kita bisa dapat baju Legend of the East. Tapi jadi. Ini intinya gak jelas ya. Bener apa tidaknya. Atau clothing kita lihat disini muncul gak. Gak ada juga kan. Legend of the East gak ada yang muncul gitu loh. Berarti memang. Tapi. Sayangnya. Gak terekam gitu loh. Bener-bener saya lihat. Kok baju Legend of the East muncul gitu. Tapi ya sudahlah ya. Saya hampir senang gitu loh. Kira-kira bisa diapetin. Legend of the East. John Marston gitu kan. Tapi ya oke lah. Saya akan coba menyelesaikan. Gamble challenge selanjutnya. Tapi. Sebelum itu sudah selesai. Saya bikin tepon-tepon yang lain. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kalau. Sorry kalau kebanyakan dan. Tips dan trik saya ini berbeda dibanding youtuber lain. Yang mungkin yang lebih cepat. Dibantu oleh editing yang bagus. Penjelasan yang lebih baik. Saya gaya berceritanya seperti saya memainkan. Karena saya pengen melihat. Pengen tuh teman-teman merasakan. Kadang-kadang kalau tips aja ya. Pokoknya begini. Kesini. Beli. Apa. Lakukan ini gitu. Kadang-kadang kelihatannya mudah. Pada saat kita melakukan. Selain terjadi kebingungan-kebingungan. Kalau saya bikin cerita saya seperti ini. Konten saya seperti ini. Teman-teman bisa membayangkan kesulitan-kesulitan yang ada gitu loh. Seperti memburu-buru hantu itu. Hampir setengah jam loh saya. Keling-keling disitu. Tapi gak mungkin doang saya taruh kayak. Ini ya kan. Kalau tanpa di-edit disini bisa jadi kepanjangan. Tapi intinya. Teman-teman bisa merasakan. Bukan hanya sekedar ketujuh-ketujuh kayak powerpoint gitu. Oke. Teman-teman cukup sampai disini. Without further ado. Kalau Anda ada pertanyaan. Tanyakan di komentar. Oke. Saya akan berusaha menjawab. Dan kalau Anda terbantu. Karena konten saya ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Without further ado. We'll see you in the next video. Thank you. Bye.